Lanjutan dari aksi pemblokiran jalan di PTVL FPIL Telur, ini adalah sebanyak 26 wargo diamankan pihak kepolisian. Dan aksi pemblokiran jalan masuk menuju PTVL di dosun Pematang Bedaro, Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeulu. 26 orang ini diamankan gunung mengetahui siapa yang mengerahkan masyarakat. Bagaimana beritanya? Ini dia. Pihak kepolisian membebarkan masyarakat yang melakukan aksi pemblokiran jalan masuk menuju PTVL di dosun Pematang Bedaro, Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeulu, Mwaru Jambi, Provinsi Jambi, Kamis 20 Juli 2023. Upaya pembebaran masa ini sempat berlangsung tegang dan ricu, pasalnya masyarakat enggan untuk meninggalkan lokasi tersebut. Direktur SRC Kriminal Umum di Reskrimum Polda Jambi, Kompos Pol Andri Ananta Yudistira mengatakan, pihaknya melakukan perbantuan kepada Polres Moro Jambi karena ada aksi pemblokiran jalan dari masyarakat yang sudah berjalan dua minggu. Proses ini dijelaskan Kompos Andri sudah berlangsung dua minggu. Kemudian hari ini pihak kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap aksi masyarakat yang sudah meresahkan perusahaan. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada warga yang menggelar aksi untuk meninggalkan lokasi tersebut. Dikatakannya ada 26 warga yang diamankan sementara waktu untuk diambil keterangannya. Dari 26 orang yang diamankan itu, ada wanita dan pria, bahkan ada seorang pria yang diimbau untuk meninggalkan lokasi namun malah melawan petugas. Pihaknya mengamankan 26 orang itu guna mengetahui siapa yang mengarahkan masyarakat. Ia mengatakan sudah ada lima laporan polisi dari perusahaan, baik di Polda Jambi maupun di Polda Semore Jambi. Selain itu, ada juga penyampaian dari masyarakat yang menyatakan bahwa tindak pidana pencurian yang disangkakan kepada beberapa warga dan dilaporkan pihak perusahaan ke kepolisian itu tidak terbukti. Pihaknya belum bisa memastikan apakah 26 warga yang diamankan ini sebagai tersangka atau tidak karena pihaknya masih melakukan pemeriksaan. Tim Liputan Jek TV melaporkan.